Negosiasi antara PSSI dan Justin Hupner terkait naturalisasi untuk membela timnas Indonesia masih berjalan alot. TKTK mengenai nasib tiga pemain keturunan yang sedang dinaturalisasi mulai menemui titik terang. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga menyampaikan kabar terkini terkait ketiga pemain tersebut. Seperti diketahui, Justin Hupner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik pada awalnya diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Batalnya Piala Dunia U22 2023 di Indonesia rupanya sedikit mempengaruhi naturalisasi Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hupner. Arya Sinulinga mengatakan saat PSSI sedang negosiasi ulang dengan ketiga pemain tersebut. Tiga naturalisasi itu karena ada Piala Dunia U20, kata Arya Sinulinga dikutip dari bolasport.com, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Jadi sekarang karena Piala Dunia U20 tidak ada kita sekarang bernegosiasi lagi, apakah mau jadi kita, imbuhnya? Arya mengisyaratkan bahwa saat ini sudah ada dua pemain yang memberi sinyal positif untuk tetap membela timnas Indonesia. Akan tetapi, ada satu pemain yang hingga kini masih terus bernegosiasi dengan PSSI. Meski Arya tidak menyebut nama, namun pemain tersebut langsung mengarah ke Justin Hupner. Sebelumnya, Justin Hupner memang mendapat panggilan dari timnas Belanda U20. Hal itu membuat komitmen Justin Hupner untuk membela timnas Indonesia menjadi tanda tanya. Dua sudah menunjukkan titik terang, jadi satu lagi ini masih negosiasi, ujarnya. Dilansir dari bolasport.com, salah satu sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya itu menyebut Justin Hupner memang memberi syarat berat kepada PSSI. Pemain Wolverhampton Wadrar U21 itu disebut meminta uang dalam nominal yang besar kepada PSSI. Kendati tidak menyebut nominal pastinya, jumlah uang yang diminta Justin Hupner tersebut dinilai tidak masuk akal. Yang dua orang mau, yang satu minta duitnya, keterlaluan. Minta duit mahalnya minta ampun, tutur sumber yang juga salah satu pengurus PSSI itu. Tidak worth it, cukup besar nominalnya. Dia minta harga segitu setelah piala dunia U20 di Indonesia dibatalkan, imbuhnya. Saat ini proses naturalisasi ketiga pemain itu sendiri sudah mendapat lampu hijau dari DPR. Menarik ditunggu, apakah ketiganya akan tetap membelat timnas Indonesia di masa depan. Terima kasih telah menonton!